Hasil cek saldo KKS Merah Putih PKH tahap kedua dan BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 Di hari ini hari Rabu tanggal 27 Mart tahun 2024 Alhamdulillah ada saldo sebesar Rp400.000 di KKS Merah Putih di wilayah DKI Jakarta Dan BLT Rp600.000 sampai dengan Rp900.000 cair di hari ini Berikut adalah bukti surat undangan untuk pengambilan bantuannya Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar Bansos Informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari channel kabar Bansos Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Sebelum kita ke pengecekan saldo KKS Merah Putih PKH Tab 2 dan BLT Mitigasi Bankan Rp600.000 di hari ini Hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024 Kami akan memberikan informasi terlebih dahulu yaitu Alhamdulillah ada saldo masuk sebesar Rp400.000 Di KKS Merah Putih Untuk KPM di wilayah DKI Jakarta Di sini ada KPM PKH Bernama Mila menginformasikan Maaf Nah ini tadi seng cek PKH Ada saldo Rp400.000 Kira-kira uang apa ya Kalau saya sih biasanya dapat PKH doang BPNT nya udah gak dapat dari tahun 2021 PKH juga biasanya keluarnya Rp650.000 Tapi kalau ini Rp400.000 Maaf ini bukan huak ya Ini barusan saya mengambil bantuannya dan mengecek Dan ini adalah bukti setruknya Di sini ada saldo sebesar Rp400.000 Jadi KPM ini mengecek bantuannya tadi malam ya Ada saldo masuk sebesar Rp400.000 Padahal dia bukan KPM BPNT Dia terakhir dapat BPNT tahun 2021 Jadi kemungkinan besar Bantuan ini bukan bantuan PKH tahap yang kedua Alokasi bulan Maret April tahun 2024 Jadi ini kemungkinan besar adalah bantuan BPNT Alokasi bulan Februari Maret tahun 2024 Jadi kemungkinan besar KPM ini terdaftar kembali Sebagai penerima bantuan BPNT Di tahun 2024 ini Jadi bantuan ini bukan bantuan PKH tahap yang kedua Alokasi bulan Maret April 2024 Tetapi bantuan ini adalah bantuan BPNT Alokasi bulan Februari Maret tahun 2024 Sebagai penerima validasi baru Sebagai penerima bantuan BPNT plus PKH Untuk informasi selanjutnya Yaitu BLT Rp600.000 sampai dengan Rp900.000 Cair di hari ini Berikut ini adalah bukti surat undangan Untuk pengambilan bantuan BLT Teman-teman bisa melihat di layar kaca ya Inilah untuk surat undangan Di Desa Sempolan Wilayah Jember, Jawa Timur Ada surat undangan untuk pengambilan bantuan BLT Kita akan bacakan di sini Pemerintah Kabupaten Jember Kecamatan Silo, Desa Sempolan Perihal undangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehubungan dengan akan dilaksanakan Kegiatan penyaluran BLT Dana Desa Maka bersama ini kami berharap Dengan hormat kehadiran Bapak atau Ibu Saudara-saudari pada besok hari Rabu Tanggal 27 Maret tahun 2024 Di sini ada kesalahan penulisan tahunnya 2023 Ini aslinya tahun 2024 ya Seperti pembuatan surat undangan di atas Di tanggal 25 Maret 2024 ya Untuk pembuatan surat Di sini ya seharusnya Tanggal 27 Maret 2024 Tetapi ada kesalahan penulisan tahun Yang bantuannya bisa diambil mulai pukul jam 8 Indonesia Barat Tempatnya di rumah Kepala Desa Sempolan Perlu diketahui untuk bantuan BLT Dana Desa Dicairkan sebesar 300.000 rupiah per bulan Jadi bagi KPM yang belum cair 2 bulan Maka akan diberikan bantuan 600.000 rupiah Dan yang belum cair 3 bulan akan diberikan bantuan sebesar 900.000 rupiah Selanjutnya kita akan mengecek saldo KKS Merah Putih Untuk bantuan PKH tahap kedua Dan BLT mitigasi resiko pangan sebesar 600.000 rupiah Apakah sudah cair atau belum Di hari ini kita akan mengecek di mesin ATM Di hari ini kita akan mengecek kembali Apakah bantuan PKH tahap kedua Dan BLT mitigasi resiko pangan 600.000 rupiah Sudah tercairkan atau belum Kita akan lihat saldo di hari ini Apakah ada pencairan bantuan PKH maupun BLT mitigasi resiko pangan Sebesar 600.000 rupiah Kita akan lihat ternyata masih kosong Teman-teman belum ada saldo masuk Di hari ini masih 0 Belum ada saldo masuk di hari ini Tanggal 27 Maret tahun 2024 Dan perlu diketahui Untuk status terbaru di aplikasi 6NG online Untuk bantuan PKH tahap yang kedua Statusnya sudah rekening berhasil Tetapi belum SP2D Kita doakan saja semoga Segera di SP2D Untuk bantuan PKH tahap yang kedua Dan BLT mitigasi resiko pangan Sebesar 600.000 rupiah Agar bantuan tersebut Segera tercairkan Mengingat sebentar lagi Kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh